Ya, Alito kan juga sama, datangnya juga dari keluarga yang berprivilege, anak orang kaya, tapi memilih untuk hidup di jalanan. Di jalanan, di Blok M khususnya, karena di sana dia menemukan guru-gurunya, abang-abangannya, yang mengajarin dia banyak hal, soal hidupan. Intinya sih, Alito kan ini adalah, spiritnya Alito kan ini adalah simbol perlawanan, perlawanan ke orang-orang yang, perlawanan ke orang-orang yang nindas. Jadi, seberapa relate sosok karakter Alito kan lo sendiri yang katanya tadi lo kan suka nongkrong, suka ini banget di dulu? Kayaknya kalau nongkrong, semua orang suka nongkrong sih. Kalau buat, mungkin bagian soal kritisnya, gue mungkin sedikit kritis, tapi masih bingung gue. Mungkin bagian kritisnya itu sih. Gue pengen pake power yang gue punya, resource yang gue punya buat, Gue enggak nyamal. Gue.... Gak gsimpe. Apaan? Gue ngomong apaan? Apa? Dengan resource yang uutunya lo ingin lo ngapain kamu? Ngabungan. Ngebantu ulang-lang. Ngebantu. Ngebantu dikerjaan. Nyaknya berang banget. Kayaknya silok. Kayak gitu lo. Riset dan pendalaman karakter Riset dan pendalaman karakter Untuk riset dan pendalaman karakter aku masih dalam tahap baca script, menganalisa Dan emang ingin membuat karakter anak-anak ini menjadi karakter yang baru Jadi masih on progress Kota aku sama, kita dilatih sama Mas Rosady Masih dalam mencari karakter Belum full dapat Berarti kita masih progress Belum full dapat karakternya Bakal kayak gimana versi kita sendiri Ini siang topan sama anak Armin Dan sebelumnya sih Lebih intens nongkrong di gulungan Sama anak-anak KPJ Karena Almarhum Pemastegusnya juga Anggota KPJ kan di gulungan Jadi ya Kebetulan gue juga Anak KPJ Tapi versi Versi Injunya Bukan Kedewi 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 Kalau saya di situ Alitopan itu Mengatakan Iya sih Karena visinya Mas Sota Alitopan Kalo bukan sebenernya Bali ya Basicnya Jadi Buah bedanya Lu cuma pursi Dan Bisa ngak Bisa ngak Bisa ngak Bisa ngak Bisa ngak Rambut juga sih Sebenernya Baru potong rambut Lihat kami lebih di creating Oh Kalo ada memang harus banyak rambut Atau tidak Kayak lebih dibikin layer aja Sebelumnya kan aku gak ada layer Nah Gue bikin layer Kalo Jeprit Tapi Pertama Male Ini Pertama Di Pertama Tidak Gak Seperti Ini Nggak Gak Kalo Sekarang Semarang Aman Mas Akan Ngobrol Sama Dan dan orang make up-nya untuk kita menciptakan anak-anak Aradina versi tahun 2020. Kalau buat baju, apakah nanti akan coba jaman sekarang? Mungkin mix ya. Soalnya bisa dibilang untuk trend jaman sekarang tuh, cycle-nya tuh balik lagi kan. Kita bisa melihat yang tahun 70-an, pakai celana cute-bye, pakai apa gitu. Jadi pasti kita akan mix antara elemen fashion yang tahun 70-an sama dicampur yang tahun sekarang. Oke. Bro, seberapa terinspirasinya sih lo selama lagi? Selama, kan katanya kan tadi, 14 tahun ke lalu kan lo diajak lo sebagai, sama yang punya HP ini, sebagai anak. Mas Andray, anak yang pasti bisa. Nah itu lo dari 16 tahun ini, ada gak seperti terinspirasi sesuatu yang ikutin bergaya ini? Jujur gue, dari 6 tahun lalu gue belum baca mungunya. Sejujur ya. Jadi kayaknya emang natural, secara natural, mirip, mirip pada Alipoppen, sebirap yang gue bilang sama si Alipoppen-nya. Mas Andray, tadi ngira gue baca bukunya kan? Kemarin enggak. Gue baru baca buku kayak 3 bulan lalu. Yang terlahir untuk jadi Alipoppen dulu. Belum. Tapi ini yang pertama remake, yang menyebabkan kata-kata. Untuk film remake, aku udah pernah kasih semua. Bolew. Bolew. Oh bebas ya, bebas sama Maestro Seagull. Tentang. Tentang sih. Tentang sih. Tentang sih. Tentang sih. Beban tersendiri seperti apa sih? Ini kan bisa di bilang filmnya booming di tahun era 70-an. Lo sendiri sebagai pemain muda di era sekarang, seperti apa sih beban tersendirinya? Aku sih. Ya itu, mencegahkan anak-anak universitas itu. Kasih sendirinya itu. Karena kita emang enggak mau nge-copy clock-to-clock sama film yang dulu kan. Jadi, ingin enjoy proses. Tapi pasti aja-aja tuh netizen-netizen atau masyarakat yang dulu fansnya Alipoppen, film Alipoppen, akan membanding-bandingkan gitu. Mungkin menanggapinya nanti seperti apa? Ke Lutesa sama Jebri. Ya udah, umur 50-an gak sih? Itu pasti tidak bisa dihindari sih. Tapi mungkin dengan background setting-nya tahun 2003, pastinya kita juga pengen nge-reach out audience yang umuran selama. Iya kan? Semuanya. Semuanya dari semua kalangan. Yang senior di Sanofthalia, yang anak jaman sekarang bisa melihat wawah itu plan versinya sekarang. Jeb, akan fighting Jeb? Ada, ada fighting. Oke gimana untuk, kan memang lu kalau fighting cukup. Ya, bisa lah ya. Gimana untuk yang ini sekarang ini? Apakah ada coach-nya atau ada choreo-nya? Ada fighting choreographer-nya. Danik Jena. Piraan-piraan khas Stantive kalau gak salah. Dutea sendiri juga akan ada fighting-nya. Gak tau gak tau. Gak tau gak tau? Gak tau guys. Masih progres. Gak tau gak tau? Gak tau guys. Masih progres. Gak tau gak tau. Gak tau sih. Apa sih. Atau sang kalian. Gak tau sih. Tersiap nih. Begitu kann ya. Tertipun kan. Si anak jalanan ini kan. Stigma anak jalanan ini luas banget ya. Lu anak pangang. Lu nggak mau ngomong-ngomong, itu kan pukul rata semuanya. Itu anak jalanan itu semuanya Gue pengen anak jalanan itu gak cuma sekedar yang negatif doang tapi yang positif Kayak contohnya misalnya anak-anak jalanan yang ngamen buat ngumpulin dana bencana alam dimana gitu Itu anak jalanan juga tuh Di bulungan kan sering ada konser di diri jalan gitu Itu kan juga anak-anak jalanan Dan spirit perlawanan terhadap di jalan-jalan kayak Mas Hatta bilang tadi Sebagian besar pasti anak jalanan tuh yang gerak dan turun ke jalan Anak jalanan tuh Kayak gitu sih Tapi kalo yang kemarin kan gila-gila juga Bagaimana anak jalanan ketika anak-anak motor juga Yang sekarang ini ragi-raga juga Kemarin tuh apa peristiwa? Yang peristiwa yang gaya mewah gitu Oh itu bukan anak-anak penjabat itu Anak-anak penjabat itu Anak-anak penjabat ya udah Itu anak-anak motor Anak penjabat yang kebetulan ada fan motor aja Anak-anak penjabat itu Spirit lu yang pelanggan yang pernah lakukan apa lagi Relate sama Apa ya itu? Passion ya Banyak lagi gua kritik pemerintah lagi Itu hijau iya Kritik pemerintah iya, demo iya, apa lagi Fashion 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 Ketik Ya apa gitu ya Gitu banget Gitu dike taksi ya Gitu dike taksi ya Gitu dike taksi ya Gitu dike sedikit sedikit Berarti berapa persen sih kemiripan lu sama Soto Kalitopan? Eee Itu buat kalian sendiri yang gila-gila Bukan bisa jalan Tentang kalo dari diri lu sendiri Misalkan 80 atau 50-50 mirip banget Persenannya belum tau tapi masih progres Terima kasih ya